Halo, selamat bertemu teman-teman. Pada sesi ini kita akan membicarakan apa yang disebut half-adder. Nah, half-adder ini adalah suatu bagian yang kecil namun penting dalam perancangan sebuah adder atau penjumlah dua buah bilangan binar. Mengenai half-adder ini kita akan membicarakan konsepnya seperti apa, kita akan membicarakan truth table-nya atau tabel kebenarannya, ekspresi boolean-nya, rancangan gerbang logikanya, dan simbolnya. Seperti apa. Oke, jadi kita akhirnya akan menjumlahkan, merancang sebuah adder atau penjumlah dua buah bilangan binar. Jadi tentu saja bilangan binar itu bisa demikian ya. Dan seterusnya, nah adder bisa menjumlahkan misalkan 1100 plus 101 atau dua angka ini. Pokoknya menjumlahkan dua buah bilangan binar. Nah, half-adder itu dia menjumlahkan dua bit saja. Dua buah bit, dua buah bit itu berarti dua buah konstanta ya, kalau enggak enggak, hanya satu. Yang kerjanya cuma separuh-separuh. Nah, ini begini. Jadi sebenarnya kalau kita menjumlahkan dua buah bit, itu kalau kita menjumlahkan misalkan bagian puluhan dari dua buah angka, maka sebenarnya kita harus memperhitungkan, oh jangan-jangan ada carry atau yang disimpan ya, hasil simpan dari penjumlahan bagian satuan. Nah, itu yang tidak diperhitungkan dalam half-adder. Jadi, saya katakan dia kerjanya cuma separuh-separuh. Oke, coba kita lihat sebuah contoh. Misalkan kita menjumlahkan 101 plus 101. Nah, sebenarnya 101 plus 101 itu dalam penjumlahan dua buah bilangan ini ada empat buah penjumlahan. Oke, coba kita lihat. Pertama kita menjumlahkan 1 plus 1, hasilnya 0 carry 1. Kemudian kita menjumlahkan apa? 1 plus 0 plus 0. Sebenarnya itu yang terjadi, kan? Jadi, sebenarnya kita menjumlahkan tiga buah bit di sini. Kemudian, satu carry yang 0, in 0 carry 1. Nah, di sini bukan hanya tiga penjumlahan, tapi empat. Karena di sini kita menjumlahkan 1 plus 0 plus 0. Oke, jadi di sini kita bisa lihat, oke, ada penjumlahan satuan. Inilah yang bisa dilakukan oleh half-adder. Bagian yang kedua ini, ada tiga buah penjumlahan berikutnya, tidak bisa dilakukan oleh half-adder. Dia tidak bisa menjumlahkan tiga buah bit, hanya dua buah bit saja. Oke, jadi dia hanya menjumlahkan dua buah konserta bilangan, konserta boolean, dan tidak memperhitungkan kalau ada carry sebelumnya. Jadi, kemungkinannya apa? Ya, ini sudah pernah kita bicarakan ya dalam sesuatu terpisah. Kalau A plus B, kemungkinannya ada empat kombinasi. Ini hasilnya apa? Sum atau jumlah atau hasilnya. Kemudian carry. Nah, carry ini kita beri label N. Next carry itu maksudnya apa? Ini adalah carry untuk level berikutnya. Jadi, kalau kita menjumlahkan satuan, maka next carry-nya itu akan diperhitungkan pada penjumlahan bagian puluhan. Kalau kita menjumlahkan bagian puluhan, maka next carry-nya akan diperhitungkan pada penjumlahan ratusan, dan seterusnya. Hasilnya bagaimana? Begini ya. Oke. Perhatikan satu-satunya tempat carry berdiri satu adalah kalau kita menjumlahkan satu plus satu. Karena satu plus satu sama dengan sepuluh. Hasilnya nol dan dia menghasilkan carry satu. Kalau kita menjumlahkan satu plus nol, hasilnya sumnya satu, tetapi carry-nya nol. Bukan berarti tidak ada carry, ada carry. Hanya hasilnya nol. Nilainya nol. Oke. Jadi, apa sih yang kita rancang? Yang kita rancang adalah suatu sistem yang punya dua buah input, A dan B, dan dia punya dua buah output. Sum dan next carry. Nah, apa isinya? Inilah yang akan kita rancang. Ini adalah half adder. Oke, saya cuma mau mengingatkan saja bahwa kita punya gerbang-gerbang sebelumnya ya. Gerbang yang saya ingin ingatkan itu adalah exclusive or. Ini adalah boolean algebranya. Ini truth table-nya. Dia bernilai satu hanya kalau A atau B satu, tetapi tidak kedua-duanya. Ini adalah simbolnya. Oke. Nah, coba kita perhatikan sum ini. Sama dengan output ya. Output dari gerbang exclusive or ya. Dan akan kita perhatikan lagi ini apa ini. Oke. Jadi, sebenarnya sum itu adalah exclusive or. Dan carry itu adalah N ya. Satu-satunya tempat dia bernilai satu adalah kalau dua-duanya satu. Dua-duanya true, hasilnya true. Jadi, sum adalah A, exclusive or B. Next carry adalah A, N, B. Oke, dengan modal itu kita bisa lanjut. Jadi, sum-nya apa? Oke, coba kita lihat dari segi aljabar boolean. Oke, kita bisa buat bentuk DNF-nya ya. Bentuk DNF untuk S itu apa? Kita cari tempat di mana dia di bernilai satu. Lalu kita lihat variabelnya kita pakai literal yang apa? A aksen B. Plus, ini satu lagi, A plus B aksen. Oke, tetapi ini by definition, menurut definisi, ini adalah exclusive or. Oke, coba kita lihat kalau next carry bagaimana tempat dia bernilai satu di sini. Kalau gitu kita buatkan DNF-nya. Maka ini adalah A, B. A, B itu DNF-nya, yang lainnya bernilai nol. Nah, tapi ini kan N ya, A, N, B. Oke, jadi ini adalah ekspresi aljabar boolean untuk sum dan next carry. Ini melakukan A plus B. A plus B itu apa? Sum-nya ini, A exclusive or B. Next carry-nya apa? A and B. Oke, jadi sekarang dari aljabar boolean ini kita dengan mudah merancang rangkaian gerbang logikanya. Oke, ini half adder punya dua input dan dua buah output demikian. Next carry itu apa? Kita tinggal buatkan gerbang N ya, dengan input A dan B. Langsung hasilnya di sini. Sum-nya itu apa? Oh, exclusive or. Ini gerbangnya kita sudah tahu. Oke, jadi ini adalah rangkaian untuk half adder. Simbolnya bagaimana? Nah, gini. Kalau lagi-lagi kita harus menggunakan, menggambarkan ya, ke N dan exclusive or ini, kan jadi susah ya, padahal half adder nanti akan dipakai berulang-ulang kali. Jadi, kita buat saja simbol seperti ini. Oke, jadi kalau kalian melihat ada kotak dengan isinya ada tulisan HA, singkatannya half adder, itu dengan dua buah input seperti ini. Ini berarti apa? Ini adalah half adder yang menjumlahkan A plus B yang hasilnya S dan next carry-nya C N. Jadi, itu adalah rangkaian gerbang logikanya. Ini adalah simbolnya. Ini adalah aljabat booleannya, ekspresi booleannya. Ini adalah truth table untuk apa? Untuk A plus B. Half adder yang menjumlahkan A plus B. Sebagai latihan, tuliskan atau gambarkan kembali apa yang saya lakukan tadi ya, dengan pengertian tentunya, half adder itu truth table-nya seperti apa, ekspresi booleannya seperti apa, rangkaian gerbangnya, dan simbolnya. Oke, sekian dan jangan pernah berhenti belajar. Selamat menikmati.